Javan Ajendra, demi menutup rumor apapun, kupikir lebih baik kau pergi ke kantor polisi besok dan melakukan tes narkoba untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah, saran manajernya. Iya, terima kasih kak, Andre berterima kasih. Setelah itu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berusaha menjadi seperti Alexa. Tapi, apakah dia pernah menyadari bahwa masalah sepertinya selalu mengikuti Alexa? Saat itu bulan Juni, setelah diam-diam syuting selama tiga bulan, WH akhirnya mencapai adegan terakhirnya. Dalam adegan tersebut, sang istri melahirkan seorang anak di tengah hujan dan desa tersebut akhirnya terbebas dari virus. Bencana telah terangkat menjelang akhir film ketika sang istri mengetahui suaminya adalah pembawa virus dan semua orang ingin membunuhnya, dia menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan dan kecemasan. Dia perlu melindungi suaminya, tapi dia juga ingin menyelamatkan umat manusia. Dalam beberapa adegan terakhir ini, sensasi dan kegembiraan membuat Alexa dan Baim merasakan kepuasan. Dari awal hingga akhir, karakter Alexa terjebak dalam keadaan sulit. Dia berisiko tertular tetapi dia juga berisiko salah paham dengan suaminya. Kesulitan yang dia hadapi mendorongnya ke jalan buntu. Kru produksi bersorak kegirangan. Mereka merasa, berdasarkan akting Alexa dan Baim, jika film tersebut tidak menjadi hit, ada sesuatu yang salah dengan dunia. Sebenarnya, adegan Alexa dalam WH jauh lebih sulit daripada adegan Baim, tapi dia menyelesaikan adegannya jauh lebih cepat. Hasilnya, seluruh kru termasuk Rizky sepenuhnya diakinkan olehnya. Alexa, selamat, kata Rizky sambil mendekatinya dengan seikat bunga. Selamat penyelesaian syuting. Setelah tiga bulan kerja keras, kamu akhirnya bebas. Terima kasih, sutradara Rizky. Aku menantikan hari di mana filmnya mulai diputar, Alexa dengan lembut memeluk Rizky. Kenapa Tuan Kenzie tidak ada di sini pada acara istimewa seperti ini? Seorang Rizky bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah dia mengamati ruangan itu dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Kenzie. Setiap kali sesuatu yang penting terjadi pada Alexa, Kenzie tidak akan pernah melewatkannya. Pasangan ini selalu mendukung satu sama lain dan sesibuk apapun mereka, mereka akan selalu mengutamakan satu sama lain. Hubungan seperti ini tidak biasa. Dia pasti akan muncul di perayaan besok. Alexa tersenyum. Saya mendengar Jevan mengikuti kompetisi menyanyi dan menerima hadiah pertama dalam hal popularitas. Apakah kamu sudah memberi selamat padanya? Tanya seorang Rizky. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Andre adalah adik laki-lakinya, hanya teman dan keluarga terdekatnya. Seorang Rizky mengetahui hubungan mereka karena dia melihat Andre mengunjungi Alexa di lokasi syuting. Dia juga tahu bahwa Alexa sedang sibuk syuting jadi dia mungkin tidak akan melihat berita hiburan. Tentu saja, Alexa mengangkat alisnya dan menjawab. Dia kemudian melambaikan teleponnya padanya. Dia sudah melapor kepadaku. Sebelumnya, usai insiden upacara penghargaan, K dan G diboykot dan dipermalukan seluruh bangsa karena kedapatan menggunakan obat terlarang. Di sisi lain, karena Andre mengajukan diri untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan dinyatakan tidak bersalah, popularitasnya mulai meningkat. Ditambah lagi, dengan bantuan mandala, Andre mendapat lebih banyak kesempatan untuk tampil di belakang kamera, bahkan berpartisipasi dalam program kompetisi menyanyi berskala besar. Jadi, Andre hari ini telah melampaui masa lalu. Aku sedang berpikir untuk memintanya menyanyikan lagu tema untuk film tersebut. Aku penasaran, kalau soal bisnis, kamu harus berbicara dengan manajernya. Saya tidak akan terlibat. Setelah Alexa mengungkapkan pikirannya, dia memegang seikat bunganya dan pergi bersama Amelia. Sementara itu, Risky memperhatikan saat dia berjalan pergi dan tersenyum, wanita misterius ini sepertinya selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Baim pun menyelesaikan syutingnya. Tentu saja, aktor harta nasional yang keren dan tidak peduli ini tidak membutuhkan bunga apapun. Yang dia inginkan hanyalah asisten kecilnya. Meski begitu, hingga saat ini, dia masih mengira pria itu menginginkannya berada di sisinya karena dia suka mempermainkannya. Jam 3 sore, kru produksi secara resmi mengumumkan bahwa syuting telah selesai dan film tersebut akan memasuki pasca produksi. Tapi, Dot ini tidak berarti Alexa bisa beristirahat karena, saat ini, Stupid akan dirilis pada akhir bulan Juni. Juga akan dirilis pada waktu yang sama adalah film populer lainnya berjudul Devil Shooter. Film ini menampilkan beberapa aktor dan aktris muda yang hot dan merupakan film fantasi dengan anggaran ratusan juta. Hal ini sangat dinantikan oleh para generasi muda. Lagi pula, kini ada kategori film yang disebut film idola. Bahkan jika efek spesialnya penuh dengan kekurangan dan alur cerita tidak masuk akal, penjualan tiket akan tetap meroket. Ini karena popularitas para aktornya. Yang harus mereka lakukan hanyalah bertingkah keren dan berpenampilan menarik dan para penggemar akan jatuh cinta. Ini adalah tantangan besar bagi Stupid, karena jika menyangkut popularitas, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan penembak setan. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat akting Alexa sebelumnya, dan beberapa bulan telah berlalu sejak keributan perubahan karirnya, orang-orang sudah lama kehilangan minat dan kepercayaan pada aktingnya. Meskipun aktor papan atas Steven ada dalam film tersebut, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkannya dari pasar yang didominasi anak muda. Sejak Alexa mengubah jalur karirnya, dia tidak lagi muncul di runway dan berita tentang dirinya berhenti selama beberapa bulan. Akibatnya, kesan publik terhadap dirinya pun terhenti sejak terakhir kali mereka melihatnya beberapa bulan lalu. Jika bukan karena namanya sesekali disebutkan, mereka mungkin sudah lupa betapa kerasnya dia berjuang demi kejayaannya di dunia mode. Banyak orang merasa kasihan pada Alexa, termasuk Andre. Setelah melihat diskusi negatif dari penggemar film tentang saudara perempuannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, Kakak, pernahkah kamu menyesal beralih ke dunia akting? Jika kamu tidak berakting, kamu pasti akan mendapat bagian dalam August Victoria sepertunjukan rahasia. Lihat dirimu, kamu praktis memulai dari awal lagi. Apakah kamu ingin aku mengumumkan hubungan kita? Aku belum berada pada tahap di mana aku membutuhkanmu untuk membantu meningkatkan popularitasku, Alexa tertawa. Apakah kamu tidak mempercayai kemampuan kakak iparmu? Tentu saja, tapi aku menjadi cemas karena dia sudah lama tidak bergerak, keluh Andre. Saat ini, ia dikenal sebagai pangeran industri tarik suara dan popularitasnya pun tak main-main. Jika dia mengungkapkan hubungannya dengan Alexa, ketenarannya pasti akan melonjak kembali. Sebagai seorang model, saya melakukan semua yang saya bisa sebagai model untuk mencapai yang terbaik. Sekarang saya seorang aktris, saya akan melakukan semua yang saya bisa sebagai seorang aktris untuk mencapai apa yang saya inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Melihat ketidaksabaran Andre, Alexa berkata dengan percaya diri, kakak iparmu bahkan tidak cemas, mengapa kamu harus cemas? Saya khawatir dengan jumlah penjualan dan ulasan untuk stupid. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Nyanyikan lagumu dan fokuslah pada kariermu sendiri, kata Alexa dengan tegas. Setelah tiga bulan tidak menonjolkan diri, Alexa menjadi lebih dewasa dan tenang. Cepat berangkat, apakah kamu tidak tampil di acara malam ini? Kamu tidak ingin berpartisipasi di dalamnya lagi? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kapan kakakmu membutuhkanmu untuk mengkhawatirkannya? Kenzie bertanya ketika dia memasuki ruangan dan melepas jaketnya. Kamu harus percaya padanya? Andre memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Tetapi dia masih memiliki sedikit keraguan. Saya akan memberitahu penggemar saya untuk menonton filmnya. Jika kamu membutuhkan saya untuk sesuatu, katakan saja kepada saya. Statusmu masih jauh dari status kakakmu, kata Kenzie tanpa menahan diri. Bahkan ketika dia menjadi model, popularitasnya lebih tinggi darimu. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku bisa menjadi penyanyi top di Mandala. Setelah berbicara, Andre meninggalkan Hyatt Regency, meninggalkan pasangan itu saling memandang tanpa daya sambil menggelengkan kepala. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.